Selamat Paskah saudara-saudara sekalian. Kita merayakan Paskah itu dengan suka cita yang lebih, apalagi kalau yang kita sungguh-sungguh ambil bagian dalam masa Prapaskah dengan berpantang, berpuasa, mungkin ada yang rajin berdoa dan sebagainya dengan sungguh-sungguh. Maka Paskah ini seperti lebaran. Kita sudah selesai berpuasa, kita sudah boleh bebas mau makan apapun lagi, mungkin yang ngopi dan sebagainya sudah bebas, sudah boleh. Maka biasanya ini semangatnya penuh dengan suka cita. Mungkin habis kebaktian minggu ini saudara-saudara ada yang mau pergi makan, kumpul bersama dengan keluarga, walaupun memang agak beda dengan Natal yang berjilid-jilid perayaannya, Paskah biasanya ya sekali itu saja hari minggu itu, tapi penuh dengan suka cita. Tapi saudara-saudara tentu kita ingat bahwa Paskah yang pertama kali dirayakan, diawali dengan hati orang-orang yang pertama kali menjadi saksi mengalami Paskah yaitu kebangkitan Kristus, mereka datang dengan hati yang berduka, hati yang kacau. Mereka baru saja mengalami peristiwa mengerikan yang tentunya traumatis kalau tidak ada kebangkitan Paskah itu bisa menjadi trauma bertahun-tahun. Ketika orang yang mereka kasihi, mereka hormati, mereka taruh gantungkan harapan mereka, ditangkap, dipermalukan di depan umum, disiksa dan sampai mati di kayu salib. Begitu saja, begitu cepat. Jadi Paskah yang pertama kali dirayakan oleh orang-orang dengan hati yang berduka, berbeban berat, kehilangan harapan. Maka saudara-saudara kalau hari ini di minggu Paskah ini ada yang datang ke gereja, mungkin bukan dengan hati yang penuh sukacita, mungkin dengan beban berat dalam pergumulan hidup, mungkin dengan hati yang tawar, sudah kehilangan harapan, mungkin sudah capek. Ya kayaknya hidup itu cuma survival mode saja ya, pokoknya udah dari hari ke hari, tapi sebetulnya itu sudah kehilangan makna, kehilangan tujuan apa sih hidup ini. Saudara-saudara, begitulah Paskah pertama kali disambut. Baik oleh perempuan-perempuan yang pergi ke kubur, maupun murid-murid yang lain yang tidak beranjak dari rumahnya. Namun saudara-saudara kita melihat juga, bahwa pada peristiwa Paskah itulah, ketika kita mau datang mendekat kepada Tuhan dalam keadaan apapun, maka disitu ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu adalah simbol kuasa Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu orang yang misalnya sakit, entah cancer atau apa, sekarang ini banyak cara holistic healing ya, dengan cara meditasi, dengan cara berpikir positif, dengan makan dan sebagainya, maka sel-sel tubuhnya yang berhasil bisa menjadi sehat. Ada juga orang yang bahkan mungkin misalnya punya penyakit, alergi dan sebagainya, dengan mengubah cara hidupnya, adakah ajaiban bisa sembuh? Kita juga tahu kisah-kisah relasi dalam rumah tangga atau pertemanan yang sudah rusak, rasanya tidak mungkin bisa didamaikan, ada perubahan bisa berdamai. Atau orang yang miskin, tidak punya apapun, bahkan mungkin sempat tinggal di jalan dan sebagainya, tapi ketika dia berusaha Tuhan bukakan pintu, berjeki, bahkan sekarang mungkin bisa jadi miliarder. Banyak cerita-cerita seperti itu. Dan kadang-kadang buat orang yang skeptik, yang tidak beriman, tidak percaya Tuhan, mungkin ya itu kan karena kamu usaha, karena kamu berobat, karena kamu begini-begitu, ya itu bisa lah, bukan mujizat itu. Tapi kalau orang sudah mati, bisa bangkit lagi, tidak bisa tidak, itu adalah sebuah keajaiban, sebuah mujizat, sebuah kenyataan kuasa Tuhan. Nah pasca adalah berita, keajaiban di atas segala keajaiban, keajaiban yang tidak bisa diperdebatkan. Kisah lima roti dan dua ikan yang memberi makan lima ribu orang lebih saja, ada yang menafsirkan, oh mungkin begini ya, kisah tembok Yeriko yang runtuh juga ada yang menafsirkan, oh karena itu tembok Yeriko dibangun di atas gunung karang, jadi ketika dikelilingi, tiap hari ditiupin trompet, bergetar, jadi gempa lalu rubuh gitu. Bisa dijelaskan, tapi ketika orang yang sudah mati di kayu salib, bisa bangkit lagi, kubur itu kosong, dan Yesus menampakkan diri, itu tidak bisa dijelaskan, hanya bisa disangkali, hanya bisa dibantah, dikatakan itu bohong dan sebagainya. Tapi tidak ada penjelasan yang mengatakan bahwa kenapa secara ilmiah itu bisa dijelaskan. Maka sebetulnya ketika kita yang datang menyambut pasca hari ini, mungkin dengan beban berat dari pikiran, mungkin dengan kisah masa lalu yang menghantui kita, mungkin dengan permasalahan yang membuat masa depan kita tampak suram, kita tidak lagi ada energi untuk menghadapi masa depan, dan sebagainya. Maka saudara-saudara, ada berita, ada kabar baik, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Nah untuk itu saudara-saudara ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk menyambut kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu nyata sepanjang masa, sepanjang waktu, tapi seringkali kita yang menutup hati, menutup diri, menutup hidup kita, sehingga kuasa Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Yang pertama saudara-saudara adalah bagaimana kita mau mengubah hati kita, atau mungkin membiarkan Tuhan mengubah hati kita, tidak mengeraskan hati, tidak mengeraskan ego kita. Mau mengubah cara pandang kita, mau diubahkan, dibaharui pikiran kita, roh kita, sehingga serupa dengan kehendak alam. Nah saudara-saudara ini ada sebuah cerita, ada seorang bapak yang rumahnya itu penuh dengan anggota keluarga, ada istri, anaknya, ada empat, lalu ada mertuanya tinggal di situ, orang tuanya juga tinggal di situ, iparnya tinggal di situ, keponakannya tinggal di situ, penuh banget rumahnya ya, lalu dia pergi ke orang yang bijaksana, curhat, aduh minta nasihat deh, tolonglah ini, gimana ya, ini rumah saya penuh banget, banyak banget orang, suka ribut, aduh pusing deh gitu, apa ya solusinya ya, lalu orang bijak itu berkata, kamu punya hewan ternak, hewan peliharaan, ada, nah kamu bawa masuk ke rumah, udah penuh suruh bawa masuk, iya bawa, punya apa, kambing, sapi, ayam, bawa masuk gitu kan. nah untung orang ini nurut, jadi ketika dibilang gitu, dia lakukan, belum sampai tiga hari dia udah balik lagi, aduh tolong deh ya, itu tuh makin pusing, di rumah itu bukan cuma banyak makhluk hidup, tapi juga berisik, bau, kotor, kacau deh, berantakan, saya bisa kehilangan akal sehat, saya bisa gak warah, saya kayak gini, lalu orang itu bilang, yaudah sekarang kamu keluarin, hewan ternak kamu, ayam, kambing, semua itu keluarin, besoknya dia balik lagi, waduh terima kasih ya, sekarang rumah saya jadi bersih, tenang, rapi, gak berantakan, gak kotor gitu. Sudah-sudah sebetulnya gak ada yang berubah ya, dibanding yang pertama. Tapi dia punya sudut pandang baru, bahwa things can be worse. Kadang-kadang kita itu gak bersyukur dengan hidup kita, kita baru bersyukur ketika kita kehilangan. Atau kita gak mensyukuri hidup kita yang tenang, kita merasa, aduh bosen ya hidup gini-gini aja, sampai kemudian kita dirundung masalah, baru kita merindukan, aduh dulu tuh hidup tuh tenang ya, gak banyak masalah, walaupun gitu-gitu aja. Oleh karena itu kita perlu, bagaimana sih ketika kita punya rasanya beban seluruh dunia ada di pundak kita, kita mau membiarkan hati kita diubah oleh Tuhan. Transformasi, metanoia, perubahan akal budi, pembaruan roh. Yang kedua, saudara-saudara adalah kita mau melakukan sesuatu. Take action, do something. Saudara-saudara tadi saya katakan di awal bahwa pasca pertama itu dirayakan atau dilalui oleh orang-orang yang hatinya kacau. Bukan cuma kacau lah, porak-poranda, babak belur, ketakutan, sedih, kehilangan, semuanya. Nah, hati mereka belum berubah. Mereka masih, murid-murid perempuan itu ketika mereka datang ke kubur, mereka masih datang dengan hati yang berduka. Dengan hancur porak-poranda dan babak belur itu. Tapi mereka do something. Mereka keluar dari rumah, membawa rempah-rempah, dan pergi ke kubur, walaupun mereka belum tahu, tidak kepikiran bahwa kubur itu ditutup batu. Di tengah jalan baru mereka mikir, waduh iya kuburnya ditutup. Jadi mereka ini bukan orang yang punya perencanaan jangka panjang, punya strategi, pokoknya do something, take action, melangkah. Dan ketika mereka melangkah keluar untuk mengurapi tubuh Yesus, karena cinta kasih itu walaupun dengan hati yang masih porak-poranda, mereka menjumpai kubur yang kosong dan Yesus yang sudah bangkit. Saudara-saudara, percayakah saudara bahwa Tuhan sedang dan telah bekerja dalam hidup saudara? Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa-doa saudara. Sudah disediakan jawabannya. Tetapi karena kita tidak melakukan apapun, kita hanya sibuk mengasihani diri sendiri, merasa malang, mengutuki, mungkin meratap minasib, mengutuki orang-orang yang membuat hidup kita susah dan sebagainya, dan kita terus berada dalam kepompong kita, dalam tempurung kita, dan kita tidak mau melangkah keluar, kita tidak do anything, atau kita tidak take action, maka tidak pernah sampai kita untuk menyaksikan kuasa Tuhan yang sudah terjadi. Apakah Tuhan Yesus bangkitnya hari minggu pagi? Tidak ada yang tahu. Yang pasti adalah minggu pagi ketika saksi-saksi pertama datang, kubur itu sudah terbuka dan kosong. Karena pada hari sabat tidak ada yang keluar rumah, tidak ada yang pergi ke kubur. Seandainya murid-murid perempuan ini tidak melangkah keluar rumahnya, dan pergi ke kubur itu, mungkin baru seminggu kemudian, baru sebulan kemudian, murid-murid tahu. Mungkin kubur yang kosong itu akan segera ditutup, dan disegel oleh tentara Romawi. Mungkin orang Yahudi sudah sampai duluan, dan kemudian mereka juga lagi-lagi menutup kubur itu, sehingga tidak ada yang menjadi saksi, yang mengatakan bahwa kubur itu telah kosong, telah terbuka dan telah kosong. Saudara-saudara, kuasa Tuhan terus bekerja. Bukan saja dalam hidup kita, tapi dalam sejarah manusia, di seluruh penjuru alam semesta ini. Tapi seringkali karena kita sibuk melihat masalah kita, mengasihani diri kita, meratapi nasib, dan tidak melakukan apapun, tidak melangkah keluar, maka ya kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan setelah bekerja dan telah menjawab doa kita. Maka saudara-saudara, pada masa pasca ini kita diingatkan, bahwa kubur itu sudah kosong, Tuhan sudah membuka jalan. Kita yang saatnya harus mengubah hati kita, menyerahkan yang kepada Tuhan untuk diubah, dan juga mau melakukan sesuatu. Dalam kitab Yesaya digambarkan keselamatan, bahwa di gunung ini Tuhan akan menyediakan perjamuan berlemak, dan air anggur tua. Saudara-saudara, kalau yang tidak doyan makanan berlemak, ya mungkin saya tidak doyan, saya tidak minum wine juga, jadi tidak menarik mungkin. Tapi sebenarnya gambaran makanan perjamuan berlemak ini makanan enak, makanan yang sehari-hari, bukan makanan sehari-hari, makanan pesta. Anggur tua juga bukan anggur yang baru diperam, atau anggur yang murah, tapi anggur yang mahal. Ini gambaran perjamuan yang melimpah, yang gurih, lezat, dan juga yang mewah. Gambar ini tentu bukan baris sesuatu yang harus kita lakukan sebagai tanda keselamatan Tuhan, karena mungkin malah jadi bahaya juga untuk kesehatan kita. Tapi mau menggambarkan bahwa janji keselamatan Tuhan itu, bukan saja kita itu cukup makan untuk bisa bergerak-gerak, untuk bisa hidup, tapi kita akan diberi kepuasan. Orang kalau makan makanan yang berlemak itu kenyangnya lama, karena feeling sediated ya, feel puas. Artinya ketika perjamuan Tuhan itu disiapkan di gunung Tuhan itu, digambarkan bahwa kita ini akan dipuaskan, kita akan dicukupkan. Dan dikatakan kain perkabungan itu akan dikoyakan. Kain perkabungan gambaran duka cita, kehilangan air mata itu akan diseka dari muka kalian, dan itu digambarkan sesuatu, duka cita itu akan dihapuskan oleh Tuhan. Kalau ada yang pernah merasakan duka cita, kehilangannya itu kadang-kadang itu bisa lama sekali orang, baru pulih dari rasa duka cita. Dan kadang-kadang ada orang yang sampai bertahun-tahun berpikir, apakah saya akan pernah bisa utuh lagi, bahagia lagi. Tapi Tuhan katakan semua itu akan dipulihkan. Dan tudung, aib, sesuatu yang membuat orang harus menutupi mukanya karena dia malu, karena sesuatu yang memalukan dalam perjalanan hidupnya, itu akan dihapuskan, akan dipulihkan nama baik kita. Nah, sesuatu dan janji dalam kitab Yesaya ini adalah untuk segala bangsa. Bukan hanya untuk umat Israel, tapi untuk segala bangsa. Dan oleh karena itu juga Petrus, dalam kisah para rasul, menyadari hal ini. bahwa Yesus yang mati memang, Yesus mati memang disaksikan oleh murid-muridnya yang adalah orang-orang Yahudi. Kebangkitannya juga disaksikan awalnya oleh orang-orang Yahudi. Tetapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas hanya untuk sekelompok orang, tapi bagi segala bangsa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di masa Pasca ini kita diingatkan, bahwa bukan saja kita perlu untuk membuka hati kita, membiarkan Tuhan mengubah yang negatif menjadi positif, yang buruk, yang penuh dengan kekhawatiran, kemarahan diubahkan menjadi penuh dengan cinta kasih dan pengharapan. Dan juga kita diingatkan untuk berkarya, untuk do something, untuk take action dalam hidup kita, tapi kita juga diingatkan untuk bersaksi. Nah, hari ini teman-teman kita yang di depan ini, Saudara-saudara kita ini hari tadi pagi, subuh mereka dibaptis dan diteguhkan iman percaya mereka. Latar belakangnya beda-beda Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa juga ada yang dari keyakinan yang berbeda tadinya. Tapi disini ini bukan soal triumfalisme, ya wah kita mau menangkan jiwa, bukan. Tapi mau menggambarkan bahwa Tuhan memanggil setiap orang. Nah tugas kita adalah bagaimana kita juga menjadi corongnya Tuhan, menjadi saksi Kristus dengan hidup kita. Kalau hidup kita pribadi penuh dengan keluh kesah, penuh dengan kebencian dan sebagainya, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Maka yuk mari di masa pasca ini, di hari pasca ini, kita diingatkan untuk hidup dengan penuh sukacita, penuh pengharapan, penuh cinta kasih, sehingga kabar baik, kuasa, kebangkitan Tuhan yang sudah kita alami juga bisa dialami oleh semakin banyak orang. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.